Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami, tim riset PT UPT, kemampuan inovasi dan keunggulan bersaing dalam perlindungan dan branding produk UMKM berbasis karifan lokal dan informasi teknologi guna terobos ekspor yang dibiayai oleh Kemendikbut Ristek Dikti pada tahun ketiga ini berfokus pada finalisasi model kesiapan rantai pasok dari hulu ke hilir menuju pemasaran untuk ekspor dan pelaksanaan di lapangan dengan melibatkan para stakeholder Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kesiapan rantai pasok UMKM dari hulu ke hilir menuju ekspor Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu participatory atau PRA dan pendekatan sosiologis yuridis Pengambilan data dilakukan baik melalui kusyoner maupun wancara Meskipun telah dilakukan pendampingan fasilitasi, namun hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesiapan legalitas produk dan teknis ekspor dari hulu ke hilir hingga kesiapan rantai pasok masih cukup rendah sehingga perlu kolaborasi partisipatif peran bersama stakeholder Model teoretik yang digembangkan dan diterapkan melalui penelitian dapat digambarkan melalui diagram berikut UMKM dan bantuan stakeholder Dokumen legalitas seperti BPOM, merek, HACCP, kesiapan bahan baku, standarisasi produk atau kualitas stabil, packaging aman dan simple Trader Indonesia dan trader negara sasaran Market, koreksi dari buyer, dan masukkan trader Selanjutnya ada ekspor Dimana pelatihan dan pendampingan untuk UMKM yang pertama Pemenuhan standarisasi produk Dua, pemenuhan kelengkapan dokumen Tiga, strategi menyiapkan rantai pasok yang aman Dukungan yang dibutuhkan oleh UMKM Satu, pemerintah Dua, bank Tiga, kooperasi atau perkumpulan UMKM Empat, badan pengawas obat dan makanan atau BPOM Lima, trader atau agregator Enam, kampus Tujuh, stakeholder lain Serta, ada kemampuan UMKM untuk menebus ekspor Saat ini, mitra pelaku UMKM masih kesulitan menebus ekspor Sehingga, perlu berbagai jenis pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi Seperti standarisasi produk Pemenuhan kelengkapan dokumen dari BPOM dan kemenkuh maham Seperti hak kekayaan intelektual Dan HACCP Atau Hazard Analysis Critical Control Point Dan strategi menyiapkan rantai pasok yang aman Intinya, peran stakeholder sangat arjen Guna mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan kesiapan ekspor Dan kesediaan rantai pasok Diharapkan, peningkatan peran pemerintah dalam hal ini Pemda yang berkepentingan Mengunggulkan ikon kearifan lokal Dinas perindustrian dan perdagangan Dinas kooperasi dan UKM Perbankan, kooperasi Asosiasi UMKM Badan pengawas obat dan makanan Trader atau agregator Kampus atau akademisi Maupun pihak lain yang peduli terhadap UMKM menebus ekspor Demikian hasil riset kami Semoga mitra dan stakeholder makin bersemangat berkarya Makin giat dalam mengejar target ekspor Hingga tercapai mimpi besar dan cita-citanya Sukses Terima kasih kepada Kemendikbut Ristek Dikti Universitas Yarsi Mitra UMKM Asma Mitra Yogyakarta Anugerah Sukses Mandiri Jawa Tengah Serta perkumpulan notaris Yayasan dan kooperasi Yang mendukung teraksananya riset ini Dan stakeholder dinas terkait Baik di daerah istimewa Yogyakarta Maupun Jawa Tengah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!